Saudara Selang beberapa jam usai mendaftar ke KPU sebagai petahana dalam pil bub mendata. Bupati Situ Bondo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait hal itu, KPU menunggu keputusan tetap dari pengadilan dan bisa melakukan pembatalan jika peserta pemilu tidak dapat mengikuti rangkaian tahapan pemilihan. Dengan langkah pasti, Bupati Situ Bondo karena Siswandi mendaftar sebagai salah satu bakal calon bupati periode 2024-2029 ke KPU Situ Bondo. Didampingi pasangannya Nyai Hoi Rani, calon petahana ini kemudian menyerahkan berkas pendaftarannya. Pasangan karena Siswandi dan Nyai Hoi Rani didukung sebelas partai politik dan optimis bisa menang. Namun harapan itu akan menemui jalan terjal seiring ditetapkannya karena Siswandi sebagai tersangka korupsi oleh KPK beberapa jam setelah dirinya mendaftar ke KPU. Bupati Situ Bondo itu diduga korupsi, dana pemulihan ekonomi nasional, serta tersangkut gratifikasi. Terkait hal itu, KPU Situ Bondo menyatakan hak pencalonan karena Siswandi masih berlaku sebab belum ada ketetapan hukum sah dari pengadilan. Namun merujuk pada peraturan KPU, pencalonan peserta pilkada bisa dibatalkan jika bersangkutan tidak dapat mengikuti tahapan-tahapan pilkada. Tahapan itu wajib diikuti. Jadi kalau tahapan yang sudah dipersyaratkan itu, itu harus diikuti oleh semua pasangan-tahapan. Jadi kalau ada pasangan-tahapan yang tidak mengikuti tahapan yang dipersyaratkan dan misalnya tahapan itu bisa mengumpulkan, kita gunakan memendomani regulasi yang mengatung. Selain karena Suswandi dan Nyai Hoirani, ada pasangan lain yang mendaftar ke KPU Situ Bondo, yakni Yusuf Wayu Ryo Prayogo dan Ulfiyah yang didukung 6 parpo, diantaranya PKB dan B3. Tomi Skandar melaporkan dari Situ Bondo. Terima kasih. Terima kasih.